Buat Adrien, buat Adrien, buat Adrien, buat Adrien, gue takut, kayaknya ini rumah kamu, rumahku, baru tadi kita ceritain, dulu awalnya Adrien sering pake wayang golek untuk belajar kak, cuman Adrien modifikasi gitu, jadi mulutnya bisa gerak gitu, ilusinya agar lebih gampang, Sejak kapan sih kamu tuh? Sebenernya, karena pamannya dulu dalang kak, kamu dari mana sih? Kamu dalang, kamu dari Bali ya, Bali, Bali? Dari Bali dia, Bali dia, beli dari Bali, Oke, berarti awal-awal belajarin sih pake wayang, dan Indonesia tuh kaya banget, ada wayang kulit, wayang golek, wayang orang, banyak banget, wayang kayu, Iya, 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 eh coba dong ajarin cara ngomongnya, oh iya, karena kan buat jadi ventriloquist itu, gue keren banget dari tadi melatihin dia bibirnya tuh kaya gak ngomong loh, Iya bener, itu pake suara apa sih? Itu ventriloquist kan, ventriloquist, bicara perut gitu, suara perut, oh suara perut, ilusinya adalah berbicara tanpa ngerakin bibir gitu kak, Masukin tangannya bisa, pake suara tengkolokan ya? Tapi mulutnya gak bergerak kak, hai, 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 adrian, adrian lagi di mana adrian? Eh, adrian lagi di mana adrian? Karena lu mau kaya toilet, ngomong lu kok gitu? Eh, tapi kalau gue emang gampang tuh kan, kita tuh suka ngegosip ya, kalau ngomongin orang tuh, iya kan sih itu kan suka gosip, Bukannya gitu, oh gitu, iya kan sih itu... Iya, basicnya, dan gosip dulu, dan siap juga. Lu posisikan lu lagi ngomongin orang di depannya. Ya, cara rame ya, iya gitu... Sudah2 kan gitu ya, Eegh, like, juga gitu. Oka, Oka, Hi, ngomongnya sih ya kok? Aku namanya Nenek Dasima. Dan Nang, lu sama boneka lu sama pake kacamata. Oh ini ya, ini Nenek. Coba Nang, lu nyanyi duet. kau masih gadis atau sudah janda baik katakan saja jangan malu memangnya mengapa aku sehari selalu awal tentu dekat untuk membedakannya